Halo lor, bi kabar ya? Seneng gak? Maksud saya adalah gimana kabar kalian setelah mendengar akun Twitter Pixelverse kena suspend? Tidak hanya akun utama Twitter, tapi juga akun admin-adminnya Seperti Corelion, lalu juga Mamat, lalu Connect with Tola, ini ambasadurnya Cuman akunnya ini gak ke suspend lor Akunnya disembunyikan, kayak di delete Sementara gitu, hilang dari peradaban sementara Tapi karena gamenya udah ditandain sama warga X atau warga Twitter Jadi kayaknya nanti akan dipantau terus ya Sampai nanti rilis baru kena report Yaelah pu, beritanya cuman gini doang Sebenernya bukan masalah gini doang Kalau dulur memahami kondisinya ini bener-bener gawat ya Bener-bener ini udah rame parah Sampai ya dolur lihat sendiri, ambasadurnya aja Akun disembunyikan loh Padahal subuh tadi itu masih melakukan Ama atau tanya jawab gitu ya Kenapa akun dari Pixelverse kena suspend Nah itu juga dibahas tadi subuh itu Tapi setelah ama kok tiba-tiba kok malah akunnya disembunyikan Nah ini kan memang saking rame nya ya Kasus dari Pixelverse ini Cari aja di pencarian Pixelverse ini banyak banget Akun-akun yang mendorong untuk melakukan suspend di sosial media Pixelverse Alasannya karena ya sama seperti kasus kemarin ya Karena mereka mengganti aturan mendapatkan token Pixify Tanpa pemberitahuan sebelumnya Makanya banyak banget member atau anggota yang kecewa Info ini juga sempat di-share Admin sesuatu NFT Update dari perkembangan kenapa Pixelverse akunnya ditangguhkan ya Termasuk koritual Black Puma dan official twitternya Tapi yang perlu untuk dijadikan pelajaran oleh dolur-dolur adalah Ya kita memang harus bener-bener paham sistem bobrok yang ada di crypto ya Terutama airdrop atau bagaimana cara cari cuan Saya pribadi udah pengen buat penjelasan Sisi gelap dari tap to earn Cuman belum sempat dari 2 minggu lalu Karena waktu saya cek kok perkembangannya makin pesat Nah ini kan jadi bahaya ya Kalau mereka yang gak paham sistemnya Ini sangat berbahaya waktu distribusi Nah kasusnya ini kejadian Seperti Pixelverse Sedikit spil ya Seharusnya proyek kalau memang ingin mengadakan airdrop Atau play to earn atau tap to earn Harus ada alokasi Harus menentukan alokasi yang bener-bener jelas Dan syaratnya harus jelas Nah ini tidak dilakukan oleh Pixelverse Justru malah merubah persyaratan itu Dengan alasan yang gak jelas Kita ambil contoh di Bitcoin Talk Kalau dolur yang lama-lama di crypto Pasti bener-bener paham Perkembangan crypto dari dulu tahun 2016 ke bawah Sampai hari ini Dulu sebelum saya aktif di Youtube Masih aktif di Bitcoin Talk ya Di forum pada saat itu Masih rame forum Masih rame bounty disana Dan cari airdrop disini Nah kita cari aja Salah satu proyek yang melakukan promosi Atau event di forum Bitcoin Talk Kita coba cek ya disini di marketplace menu Ada menu bounty Nah disini Nanti ada banyak pilihan Proyek-proyek yang melakukan event Atau melakukan bounty Kita coba cek proyek di Vermont ya Sama bounty detective Ini cukup terkenal Bounty managernya Yang ikutan juga cukup banyak Dan yang lihat juga udah lumayan Untuk detailnya disini kita bisa lihat Bounty campaign Will manage by bounty detective Nah ini adalah akunnya Yang memposting pertama kali Atau yang membuat topiknya Sekaligus yang memanage event ini Jadi ada pihak ketiga Yang memanage event Yang diadakan di Vermont Disini ada jumlah alokasinya Plus USDT nya Dan berdasarkan dari stakes Atau point yang mereka lakukan Dan juga ada tanggalnya Tanggal mulainya Sampai tanggal selesainya Dan rewardnya ini biasanya Sudah dipegang oleh bounty managernya Yang disini berarti bounty detective Sehingga mereka bisa mengatakan Guaranteed atau sudah digaransi Nanti akan melakukan distribusi Biasanya seperti itu Lalu disini ada beberapa Syarat yang harus diikuti Kalau memang ingin ikutan eventnya Termasuk harus mengirim registrasi Lalu URL yang kita lakukan Dengan melakukan tweet Ini ada ya Rincian kalau kita mengirim Laporan setelah melakukan tugas Dan juga ada alokasinya Disini jelas alokasinya lor Misalnya ya Dari 1.700.000 token Disini ada alokasi pembagiannya Yang video itu berapa Artikel berapa Discord berapa Disini ada Semuanya jelas dan lengkap Ini salah satu contoh Event yang bagus Masalahnya sekarang eventnya itu Rata-rata ngawur ya Proyek-proyek itu Kalau ngadain event Sekarang itu ngawur Nggak kayak dulu Itu juga sebenarnya Menjadi sisi gelap Dari event Yang diadakan crypto sekarang Banyak sebenarnya Kalau dibedah itu Nah balik lagi Untuk kasus yang pixelverse Dulu juga harus pahami Ini tidak Semata-mata langsung Proyek yang tap to earn Akan scam semua ya Nggak semuanya juga seperti itu Kita juga harus lihat Proyek-proyeknya juga Misal kayak Gombol Games Ini kan juga salah satu Proyek yang cukup bagus Disini-disini jelas Proyeknya juga jelas Websitenya jelas Produknya jelas Tinggal nanti Kedepannya Tim waktu eksekusi Bagus atau tidak Nah masalahnya Yang di pixelverse Waktu eksekusi Distribusinya Tim melakukan Blunder Makanya ada kasus Ya kayak gini Yang anggap scam Kalau dibilang Apakah pixelverse scam Sebenarnya Tidak Tapi karena Blunder Membuat keputusan yang Cukup fatal Sebenarnya memang Tapi ya Mau gimana lagi lor Sekarang kita coba Ikuti alurnya aja ya Bagaimana proses Dari tim Mengatasi hal ini Karena kejadian ini Juga harga token Turun ya Dan nggak tahu Nanti sampai kemana Kalau seandainya tim Melakukan kesalahan Sekali lagi Dalam mengambil keputusan Bisa jadi lebih parah Dari ini Mungkin dolor ada yang penasarannya Oh apakah Ada kemungkinan Akun twitternya bisa balik Kemungkinan masih bisa lor Ada beberapa kasus Proyek yang di report Kayak gini ya Akunnya kena suspend Nanti ya bisa balik lagi Ke permukaan Dolor bisa lihat Akunnya lagi Cuman Untuk followernya balik Lagi Seperti semula Atau jadi nol Kita nggak tahu lor Termasuk akun-akun lain Pasti tim juga akan Melakukan banding ya Ke pihak twitter Biar akunnya nanti Bisa dibuka lagi Kalau 10 support mana Mending Di report Atau nggak Kalau saya sih Mending ikutin aja Halurnya sih Entah mau report Atau nggak Kalau saya sih Yaudah lah Itu terserah Mereka yang mau report Kalau dolor mau report Ya mau nggak Itu kan hak dolor Untuk mau report Apalagi Setelah kecewa ya Saya sendiri pun juga Kecewa Dan sangat tidak mendukung Apa yang sudah dilakukan Pixelverse Soalnya kasus kayak gini Sebenarnya udah sering banget Di crypto ya Nanti juga lama-kelamaan Komunitas pasti bisa menerima itu Dengan perkembangan dari proyek Tapi ya Sekali lagi kita nggak tahu Karena kasus Step to earn ini kan Masih baru Banyak kita juga harus Paham resiko dan reward Ketika memainkan game Step to earn Nah kira-kira Kalau dolor Ada di kubu yang mana Support di report Atau nggak Nanti tinggalkan jajahnya Di kolom komentar Dan kalau punya request Atau pembahasan lain Tinggalkan juga jajahnya Di kolom komentar Nanti akan saya coba bahas Sekian Maturnuun Tambahan juga ya Untuk dolor Mungkin ada yang pengen Main game Yang lain Sebenarnya ada beberapa game Yang dolor bisa coba maininnya Seperti arena of fight Ini juga cukup bagus Dan sedang mengadakan Play to airdrop Dolor bisa main Tanpa perlu memiliki NFT Nah caranya itu Gimana Dolor bisa tonton video Sesuatu NFT Nanti bisa cek aja video Disini ada ya Arena of fight Nanti cari Nah ini ya Game NFT MOBA terbaru Dolor bisa tonton Ini cukup bagus Jika dibandingkan Dengan game MOBA lain Arena of fight Tidak termasuk buruk Masih lumayan lah Buat mainin Dan dolor bisa dapet cuan Itu kan jadi titik Yang perlu jadi pertimbangan utama Nanti dolor bisa cek juga Di playlist Nanti urutkan Video terakhir Yang ditambahkan Akan banyak pilihan Termasuk game NFT gratis Ada beberapa yang Mungkin udah lama ya Jadi jangan dimainin Nah ini untuk yang Arena of fight tadi Ini bagus nih Spellborn juga bagus Dolor hanya perlu Active battle Nangkep monster Lalu menanam Biar dapat poin Terus juga Defense Go Kemarin itu bagus Tapi sekarang Kayanya udah agak seret Terus Crazy Defenderos Ini salah satu game Yang masih saya mainin Tapi butuh modal Dolor harus paham Cek aja videonya Kayak Legend of Arcadia Itu juga bagus Yang ini Dan masih banyak lagi lor Nanti bisa tonton Yang menurut dolor menarik Kalau scam ya Nanti akan saya bahas scam ya Kayak bleach dulu Waktu saya buatkan Terus besoknya langsung Saya gas Karena kayaknya Berpotensi scam Jadi saya bahas Biar dolor gak pada main juga Terus untuk dolor yang tanya Update dari Smoke Tree Sebenarnya kemarin Main saya mainin Tapi karena ada restart Dan rewardnya Gak worth it Ya saya gak update lagi Di samping itu Ada metaboss Saya juga masih mainin Dari hari ini Tapi Belum ada perkembangan Jadi ya saya Belum ada update lor Apakah telat main Dari sekarang Sebenarnya gak telat Tapi dulu Harus paham Sekali lagi Kalau gamenya Scam Ya kita harus siap aja ya Karena saya sendiri Juga Ngagamnya Sebenarnya ini proyek bagus Karena udah ada gamenya Tinggal nanti eksekusi tokennya Kalau token sudah rilis Kita bisa mainin Gamenya nanti Cuman ya Kita sekali lagi Gak tau kedepannya Kayak gimana Lalu untuk yang Exmeta Gini Saya belum update lagi Karena kemarin itu Agak susah ya Cari poinnya Karena Kalau kita buka twitter Nanti pop-upnya itu Ganggu banget lor Makanya saya juga Langsung uninstall Gak mainin Tapi bukan berarti Gamenya jelek Kalau kita lihat disini Bahkan ada Updatenya nanti Yang akan rilis Dolor bisa melakukan Pra-registrasi Untuk pra-registrasinya Kita cek langsung aja disini Dolor tinggal masukin email ya Nanti tinggal sign up saja ya Kalau ingin pra-registrasi Yang Daftar udah banyak lor Sayang banget Kalau gak ikutan ya Coba aja dulu Daftar Metagenic Goldrush Kita akan Pantau ya Perkembangannya kayak gimana Nah mungkin gitu aja dulu Karena udah cukup panjang videonya Kalau masih bingung Tinggalkan jajan-jajan di kolom komentar Sekian Maturnungun lor Sampai jumpa ya 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 Sampai jumpa ya